Yakinlah kalau ikan dimasak kayak gini tuh beneran jadi enak banget Udah sering banget aku masak ini tapi suami selalu request lagi katanya tuh enak banget Rasanya seger, kuahnya itu asem-asem, gurih dan ini wangi ya dari kemanginya juga Ini aku makannya pake jeruk nipis kayak gini makanya kuahnya jadi seger banget Yuk kita langsung buat aja, cara buatnya itu simple banget Nah disini udah aku siapin untuk bumbunya Ada 4 siung bawang putih sudah iris tipis Lalu ada 4 siung bawang merah ini juga sudah aku iris tipis ya biar simple Lalu ada 10 buah cabai rawit merah 5 cm jahe sudah digeprek ini biar sempet aja sih jadi langsung aku geprekin Dan ada 1 batang serai yang sudah digeprek dan 1 lembar daun salam Untuk bumbunya ini aja ditambah lagi aku juga pake tomat hijau Tomat hijau aku potong jadi 4 bagian atau 5 bagian Ini ada 4 buah tomat hijau yang masih seger-seger Kemudian ada 1 ikat daun kemangi udah aku cuci bersih ini ya Dan ini udah dipetik-petik juga jadi nanti tinggal dimasak aja Oke temen-temen selanjutnya ikan yang aku gunakan Ini ada ikan tongkol aku pake 1 buah tapi bagian dagingnya aja Untuk kepala dan buntutnya ini aku gak pakein karena gak begitu suka ya Jadi temen-temen boleh dimasukin aja kalau suka Sebelumnya ikan tongkolnya ini aku pindang kayak gini Jadi nanti gak terlalu amis Cara pindangnya gimana? Pernah aku pernah bikin video pindang Temen-temen bisa langsung cek aja ke channel youtube aku ya Nah ini kita tumis dulu bawang merah, bawang putih, daun salam, serai masuk, jahe juga masuk Ditumis-tumis sampai wangi dan sampai harum ya Agak kecoklatan juga boleh Kalau sudah mateng kita bisa masukkan air Aku pakenya 1 liter Lanjut disini diaduk lagi sebentar Karena ini mau nyatuin si bumbu Kemudian aku tambahin rawit Kenapa di awal gini Kalau biasa orang-orang kan di akhir ya Kalau di akhir itu dia kurang begitu mateng sih Kalau menurut aku Jadi karena aku sukanya tuh cabai yang bener-bener mateng Aku di awal gini aku masukin Terus tadi udah dimasukin ikan Tambah lada bubuk 1 sendok teh Garam 2 sendok teh Dan setengah sendok teh Atau sedikit penyedap rasa Mau pake kaldu jamur atau kaldu ayam kaldu sapi juga boleh ya Kalau udah ini kita tinggal tunggu aja mendidih Karena ikan juga udah mateng Jadi gak perlu lama-lama Kemudian masukkan tomat hijau Dan terakhir daun kemangi Nah simple banget cara buatnya ya Ini tuh gak pake waktu lama Kalau udah dipindang ikannya itu 10 menitan aja udah jadi ya temen-temen Hasilnya jadi kayak gini Wangi banget Seger juga Kita bisa matikan kompornya Dan langsung kita sajikan di piring Nah ini dia hasilnya temen-temen Aku udah nyobain tadi Sedikit kuahnya Belum ditambahin sama jeruk nipis aja Rasanya tuh udah seger banget Apalagi kalau ditambah jeruk nipis kayak gini Cabeknya juga aku peletusin gitu Jadi rasanya seger, asem, pedes Wah wajib banget buat temen-temen coba di rumah Menu ini pastinya cocok banget Buat yang lagi diet Karena ini tuh minim penggunaan minyak Dan ikannya juga pastinya lebih terjaga nutrisinya ya Jadi tunggu apa lagi Langsung aja dirikuk di rumah Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum